Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Pemirsa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar akan mengusulkan ke pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pada situs gedok. Anggaran tersebut rencananya digunakan untuk membebasan lahan termasuk mencari bangunan induk berupa candi yang saat ini sudah diketahui konstruksi bangunannya berupa pagar keliling dari batu bata. Balai Pelestarian Jagar Budaya BPJB Trawulan Mojokerto menyimpulkan akan melanjutkan ekskavasi situs gedok di Kota Blitar guna mencari letak dan posisi bangunan induk berupa candi. Dalam proses ekskavasi sebelumnya telah ditemukan tata nanda struktur situs yang mengarah pada era Majapahit termasuk penemuan pagar candi yang terbuat dari batu bata besar. Menyikapi hasil kajian para arkeolog ini, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar akan mengusulkan anggaran ke pemerintah untuk pembebasan lahan warga termasuk berupa candi. Yang lahan-lahan yang sudah ditemukan konstruksinya itu akan kami usulkan untuk bisa ada pembebasan lahan secara terbatas. Jadi tidak secara keseluruhan lahan tetapi lahan yang ditemukan jagar benar-benar jagar budaya dalam bentuk konstruksi itu yang akan kita usulkan kepada pemerintah kota untuk bisa dikemaskan. Pak itu artinya untuk apa Pak? Tindak lanjut apa yang rencananya? Jadi kalau yang tindak lanjut untuk ekskavasi bekerja sama PPJP itu adalah menemukan bangunan Indu. Karena sekarang ini konstruksi yang ditemukan itu hanya konstruksi pagar. Sehingga dimungkinkan itu ada bangunan Indu. Ini yang akan kami ajukan ke pemerintah kota di tahun 2020 untuk biaya ekskavasi, survei ekskavasi lanjutkan. Sementara sejak ditemukan situs tersebut, benda-benda purba kalah kembali ditemukan oleh warga. Benda-benda bersejarah itu ditemukan dengan lokasi yang berbeda dan tak jauh dari lokasi penemuan situs. Dari Blitar, Yudhistira, KSTV